...karena bokap punya usaha suan sistem, kayak gitu-gitu deh, alat-alat pernikahan. Suruh ngemsi tiap malah minggu. Dari ngemsi-ngemsi itu ngeliat bibuan yang... Kan kita setan ya bang, bisa bedain nih. Ya jin cere ini, kaya-kaya. Baru perlu belajar pake nih. Lu pake kapan terakhir? Gua mules liat muka lu, bahasanya gitu, kata gini, ngomong kan. Udah lama, udah engga. Ayo bareng, bareng ngomong PT-PT. Di pabrik, buat kerja tuh. Emang rajin deh itu bang, bener-emang bener. Udah lama ga kena, kena lagi, rajin. Yang harusnya ga dipindahin, dipindahin. Saking rajinnya. Saking rajinnya. Geromet-geromet ya, kerauk-gerauk, kerauk. Malah gua kenal itu saking enaknya tuh ya, saking keenakan. Gua naik motor dari sini, sampe ke daerah... Cirebon, terus ke Kuningan. Gua balik lagi, mari. Turing aja udah. Jadi, gua bete nih, main lah. Main. Kenceng kan? Sendiri atau bete? Berdua. Ada ada yang gua ada. Mau aja gua, gua. Dia lebih parah lagi malah. Sampai kelama-kelamaan, saling mancing dia nih, antara dua jangki. Hmm. Kita waktu itu nongkrong bareng nih, tempat satu kerjaan nih. Tempat satu kerjaan. Mancing. Oh good, main-main ngorek nih. Teg, 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 teg. Oh good, tau dia pake bang. Tau. Cuman kan ga mungkin kita langsung ngomong ke dia, ya. Dia ngerti. Terus ga lama dia mancing-mancing. Ake korek. Teg, 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 teg. Tuyul apinya. Udah tuyul. Udah tuyul. Cuma kalo disitu kan reda-rada Texas bang tempat itu. Hmm. Karena jauh dari pengawasan. Eee. Eee. Kantor polisi terdekat juga jauh. Hmm. Dan memang kurang terawasi. Sampai waktu itu sempat ada. Mungkin ada berita yang tempat itu dijadiin. Eee. Fabrik. Narko. Hmm. Fabrik sabu. Disitu. Sampai. Ya dari situlah. Akhirnya main tembak-tembak aja. Lu makanya kapan terakhir. Hmm. Gitu. Gue mules lihat muka lu. Bahasa ini gitu. Kata gini. Ngomongkan. Udah lama udah enggak. Ayo bareng. Mumpet-pete. Di pabrik. Buat kerja tuh. Emang rajin deh tuh bang. Bener-emang bener. Udah lama gak kena. Kena lagi. Rajin. Yang harusnya gak dipindahin. Dipindahin. Saking rajinnya. Saking rajinnya. Geromet-gerometnya. Geromet-gerometnya. Grau-grau. Iya. Apalagi ini. Dosisnya udah dosis monster. Udah gila. Makanya udah gak mikirin. Misalnya lu mau patungan lu enggak. Enggak. Dia mah enggak. Sendiri aja bukan dia. Ben itu ya bareng sama gua gitu. Karena dia. Cuma dia gak mau reng-reng-reng. Paling cuma 22-23 udah. Hmm. Gak mau dia tuh. Orang pada kami. Ya dari situlah. Udah mulai. Collapse lagi tuh. Relapse. Balik lagi. Cuma nih ya. Kuasa Tuhan juga. Akhirnya. Gua diharuskan pindah. Karena bokap. Ya meninggal. Oh. Balik lagi berarti nih. Balik lagi ke tangsa. Bokap meninggal. Bokap meninggal. Kerjaan. Gua tinggalin. Terus. Ya. Akhirnya gua tinggal disini. Karena ngurusin dari bokap sakit gitu. Sampai dia meninggal. Gua ngurusin. Gak ada waktu udah itu. Buat maki-maki udah gak ada waktu. Hmm. Selain gua kerja kan. Gua juga harus ngurusin bokap. Ya mandiin dia. Nyebukin dia. Gitu lah. Kayak gitu. Jadi emang udah gak ada. Waktu sama sekali. Buat kepikiran maki. Karena udah terlalu. Padet. Udah terlalu padet. Betul. Nah semenjak abisnya. Abis. Bokap lu. Ehm. Ehm. Meninggal gitu. Itu lu. Bersih tuh. Bersih. Lumayan lama tuh bang. Bersih lumayan lama. Berapa lama tuh. Yang lu inget. Ya mungkin setahunan lah. Setahunan bersih. Setahunan. Cuma tetap aja. Ada aja tuh setannya pasti. Oh. Yang. Montek-montek. Yang montek-montek. Ada lah ya. Padahal dia yang punya nih. Iya 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 iya. Nyaru kan. Nyaru. Bilangnya PT-PT. PT-PT. Gak taunya. Kita ngasih duit ke dia. Bahan gak ada. Dia tinggal ngotek doang. Iya. Itu udah speak janggih banget ya. Lagu lama tuh ya. Iya lagu lama. Lalu lama. Teman kan kita tau dia emang. Ya itulah. Nongkrong terus. Emang. Awalnya itu dari nongkrong-nongkrong itu. Nongkrongan yang gak sehat. Ya dari situ. Mulain dia tuh. Itu. Namanya itu. Masih punya penghasilan. Kampingan kan. Tidak punya orang. Tidak punya orang. Tidak punya penghasilan kampingan. Jadi gak pisang dia tuh. Hmm. Karena ada masih ada sumber pendapatan. Ada sumber pendapatan. Dia dimakan juga udah. Ketanggung. Gak enak. Nah. Udah. Dari situ. Beralih lah. Dari mambut itu. Kita. Lagi rame. Yang lain tau gitu. Ya udah tuh. Mambutnya abis kena. Gudi. Gudi. Itu pasti bang. Gak mungkin gak. Oke. Kalo misalnya dia gak mau gudi. Mesti ada sesuatu tuh. Litar. Atau gimana. Malah gue pernah waktu itu. Saking enaknya tuh ya. Saking ke enaknya. Gue naik motor dari sini. Sampai ke daerah. Ehm. Cirebon. Ke Kuningan. Gue balik lagi. Mari. Set. Ngapain. Turing aja udah. Hahaha. Jadi. Oh gue bete nih. Ini. Ketenangan. Ketenangan. Sendirian tuh berat dulu. Berdua. Ada. Mau aja juga. Ada kenteng juga berarti. Jadi lu gimana lagi. Hahaha. Jadi lu bisa sampe ke Kudingan. Mulai kembali. Kanjing. Peper. Abis. Karena kan ada. Ada produk. Ya udah. Masih berisi. Berisi. Dulu. Kurus banget. Mau kita makan sebanyak apapun. Tanti kuris. Hmm. Orang tidur juga kurang kan. Iya kan. Masukkan gigi. Iya. Gak ada. Karena kering kan. Dibrasi. Pelayu. Pelayu. Pokoknya keliatan deh. Makan. Dari situ ya. Gue. Agak lama deh tuh. Kayak gitu. Berhenti juga. Ya bukannya. Ini bukan ngertin. Tapi masukkan. Untungnya. Gua asal Tuhan juga. Kalau misalnya. Alhamdulillah. Gue gak. Kenak. Sampai kenak. Pegang gitu. Jadi sampai sekarang lu belum pernah. Gap nih. Belum pernah. Belum pernah dulu ya. Belum pernah. Ya dari 2006 sampai sekarang. Belum pernah. Ya. Masih. Di iniin lah. Ya jangan. Nama lu. Nama lu masih. Bagus lah gitu ya. Bagus. Ya dan beruntungnya juga. Maksudnya. Disupport sama lingkungan ya. Memang selalu memberikan gue. Kesempatan buat bangkit. Hmm. Disupport. Kalau istri gue tuh luar dia. Gue pernah. Terang-terang bang. Ngomong sama dia. Gue tetap pakai. Marah. Cuman dia gak. Sampai ngomong-ngomongnya. Hmm. Dia cuma bilang. Mau sampai kapan. Oh. Jadi kecil ya. Segini. Aman. Jadi istri. Tau lu pakai ternyata. Tau. Apa baru. Tau nya. Tau nya itu. Ya baru sih kalau lu pakai. Cuman. Dari awal. Gue kenal sama dia ya. Gue kasih tau dia. Ini gue. Suka minggu. Suka ribut. Tapi kalau sabu gak tau. Sabu gak tau. Iya. Jadi cuman taunya. Minum. Akhirnya gue ceritain kalau gue nyamuk. Hmm. Karena ada temen gue dari luar nih. Dari Singapur. Balik kemari. Boa. Pas dimari tuh dia gak kasih tau nih bang. Malaysia nih. Hmm. Boa. Gue gak ngerti ya. Kenapa bisa lawas ya. Iya. Gue gak ngerti itu bang. Iya. Karena memang dia orang berpengaruh juga nih bang. Orang berpengaruh juga lah. Ada gak kekuatannya. Gue juga bingung deh bisa. Ya. Ada campur tangan. Iya. Pastilah ya. Mungkin ada dari Singapur. Iya kan. Iya. Ambil dari Malaysia deh. Ambil dari Malaysia. Hmm. Kemudian dia ngasih tau nih. Barang Malaysia. Gue berbalik dari Singapur. Ini barang Malaysia. Gue bedahin dari sini. Kayak baru. Baliknya gue cerita. Mungkin dia. Jadinya. Itu loh kayak. Gimana ya. Gue ngerasa aku waktu itu. Bini gue udah kayaknya harus tau nih. Biar gue ada rem nih nih. Hmm. Kayak baru dia juga. Gue kayak udah gak bisa ngerem nih. Iya. Gue kasih tau aja sama bini gue gitu ya. Iya. Biar ada lampu. Sampai suatu saat juga. Gap alat. Gue habis dikecek sama kepalu bang. Beli tuh. Mahal dulu. Itu. Yang ngeter-ngeter. Oh. Belumnya. Jaman. Kayak sekarang kan. Belum. Masih yang bong mosti. Bagus tuh. Bentuknya gitu ya. Kayak sisa lah gitu ya. Tapi kecil kan. Yang kita. Itu udah. Sampe dia. Setelah lu ngomong kalau lu make. Iya. Setelah dia tau maksudnya. Setelah dia tau. Oke. Nah dari situ. Mulain. Yang. Takut buat make tuh. Bukan karena apa-apa. Gue takut hilang luar ya. Tapi lu masih ada rasa itu ya. Masih ada rasa takut. Rasa takut itu. Mengalahkan. Rasa kepingin memake. Iya. Wah masih bagus dong berarti. Iya karena. Sebenernya tadi balik. Lagi sih. Keniat sama. Waktu itu gue udah pengen berhenti. Pengen berhenti. Kebentur covid. Hmm. Emang. Anjing juga sih covid. Iya. Sorry nih. Maksudnya bukannya kasar atau gimana bang. Tapi memang bener. Covid tuh. Iya mau dibilang itu sebuah. Fenomena konspirasi. Gue sih sepakat. Karena ini bisnis kesehatan tuh. Tapi. Dia gak mikir ini bisnis makanan. Kayak bop itu. Makan kecil-kecilan gitu ya. Ini tadi yang pecel. Iya. Habis. Tinggal 5 cabang. Berantakan. Gember lah. Gara-gara covid tuh. Hari gue ikut sama temen gue. Pindah tempat tinggal. Gue balik ke rumah. Peninggal. Peninggalan. Hmm. Setelah itu. Di masa covid-covid itu. Setelah survive. Berapa lama. Dan keadaan yang apa-apa. Gak bula salah satu. Apa. Politik lah. Gabung di politik. Aktif di dunia politik. Yang ngajakin siapa ya. Gak ada yang ngajakin. Oh cuman lo. Nyari inisiatif aja. Inisiatif aja. Gue dateng kesini. Disini. Diskusi. Dan gue dapet mentor. Dapet mentor. Orang-orang hebat. Orang-orang besar. Tapi ya. Namanya kita dulunya. Jangki. 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 Dateng ke tempat baru. Ngeliat. Wah. Jangki ini dia ini. Ada lah. Pokoknya ada. Oknum. Wah. Jangki banyak. Satu. Dua. Begitu banyak. Banyak yang dicirin itu. Iya. Sampai yang atas-atasannya. Kan ada yang ketanggap. Banyak kan yang ketanggap kan. Anggota. Pasarannya orang-orang di politik. Yang ketanggap. Bukan cuma ini. Tapi ini oknumnya kan. Hmm. Sebenarnya bukan oknum juga. Jadi istilahannya. Yang bandar dasarnya jangki aja. Terus yang mencari ke politik. Memang jangki. Ada juga yang bandar. Memang bandar. Dia terjun ke politik. Karena punya modal dari bandar. Hmm. Kayak yang di Aceh. Iya. Itu kan memang bandar gede deh. Dia muterin nih. Biar amannya lah ya. Kecuang. Kecuang. Ada disitulah. Kemudian. Relax lagi. Balik lagi. Enggak mau. Akhirnya karena di lingkungan itu. Karena di lingkungan itu. Gampang lagi. Wah. Udah gitu ngerasa aman. Ngerasa aman. Lebih aman lagi. Ring satu ya. Ring satu. Bahan banyak. Bagus lagi. Bagus lagi. Beda ya. Kalau kita main di lapangan itu kan. Bekeras tuh. Kalau dia enggak. Iya. Kualitasnya. Gitu. Dan memang. Bisa dibilang. Banyak orang-orang di lingkungan itu. Yang hidup dari. Banyak dari situ. Jadi tuh ada. Di dalam itu ada bedanya juga. Yang ini apa gimana tuh. Apa dia beli di luar. Dibawa ke dalam. Atau emang. Beda yang supply. Supply-nya itu. Ya. Kita maksudnya. Nggak ngomongin ini. Dimane-dimane. Dari apa yang. Kami tahu. Memang. Satu. Mereka itu ada. Punya pegangan langsung. Pegangan langsung. Artinya. Ada oknum. Ke APH. Pembangunan. Yang lain. Ya. Waktu itu juga sempat. Ada ratus yang. Yang dia barang bukti. Dituter sama Tawas. Oh. Oke 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 oke. Barang aslinya dijual kan. Nah itu. Elempar-lempar lagi tuh. Kemana-mana. Nah itu lah ya. Itu lagi barang booking dari luar negeri itu Itu yang utamanya Ini kan itu gak terberapa bang Dibanding sama pabrik yang ada di Dalam negeri sendiri Benar, benar, benar Ya kalau mau tutupin pabriknya Mereka tahu kok orang bisa dilacak pakai handphone Bisa ya? Bisa, kan semua yang ada di pabrik itu Pasti punya handphone Iya sih Iya, GPS ada di mana Terus term Saya sori nih bang Kayak misalnya sekarang gue pakai HP nih Lu sketch abadah dulu Gue ketahuan bang Ketahuan Ya gue tahu itu dari mana Dari secara satu Oke itu juga Ngasih tahu Sebenarnya ada yang bisa kabur Ya dapat bahasa-bahasa gitu Iya Cuman Tinggal masalah mau apa gak mau doang Iya Mau gak bumpus gitu Apa kita mau lurus-lurus Tadi pilihan deh tuh Ya memilih untuk lurus Juga kita harus Kuat-kuat mental Terus juga Ya harus punya Persiapan juga Jadi tahu mesti ngapain Tapi ada gak yang lurus Yang tahu Banyak Banyak juga Banyak juga Tapi ini nge-geng mungkin ya Iya Iya kan Ibaratnya kalau masih di sekolah nih Ada nih kan Gengnya yang suka Mabok Bener Ada juga Gengnya yang memang benar Udah lurus-lurus aja gitu Ibaratnya rajin Ibaratnya rajin Dia gak minum nih Gak noktip Yang lain gak Nyabuh sama aja Dia gak doyan Berarti yang cairan Iya kan Dia doyannya Pokoknya yang langsung Di sana langsung giat Iya Ya gak heran sih bang Karena memang Kita ngeliat sekarang Kebijakannya kan Pemakai itu Sebenarnya Ya saya gak sepakat juga Dibilang korban juga sebenarnya Pelaku dan korban Sepaligus Cuma Bagaimana negara hadir Buat itu sebenarnya Itu lagi balik lagi Ke kebijakannya Kalau mau Perangi Fabriknya Bukan cuma bandarnya Ya gue ini salah satu Korban dari Orang-orang gede Yang Korban sistem lah Jatuhannya Korban sistem Dan memang Oknum-oknum yang bermain ini Rapi bang Dan sampai tingkatan Ya gue gak tau Sampai atasnya kemana ya Karena memang Biaya Ya kita ngeliat aja Segala bentuk Kekacauan itu Hadir Di Konoha itu kan Kita tau ya Kalau kekacauan itu ada Habis itu Kenaikan Iya Di Konoha nih Karena habis diciptakan dulu Masalahnya Iya Kita muncul sebagai pahlawan Iya woi Baru nanti akan ada Dana yang naik juga Itu Meliharannya dari mana itu Kekacauan itu ya Dari perputaran uang-uang Narkoba itu Tapi mereka Kalau abis Nyabu Main slot juga gak sih Kalau itu Gue parah Hah? Iya Gue main juga ya Main Parah Parah Jadi ada salah satu Ini Oknum Gue salah satu Sampai habis Sekarang udah gak jadinya apa-apa Waktu itu sempet naik Sekarang gagal Bahkan ada kesempatan nih dia Buat naik aja Mereka diambil Dia lebih milih Dicipt Beli Terus Berarti duitnya lebih Gedenya di slot Di sabunya berarti Mungkin kan Kita pikirkan Gini logikanya Semonster-monsternya orang Kan gak mungkin Seharus sedih Seharus sedih Anggeplah 5 jidah Kalau misalnya Di nafasnya Kopaska kan Bisa nyelam Bisa nyelam Sampai Dasar laut Ibuarnya kan Butuh 5 jidah Paling berapa ya Baru 5, 6, 7 juta Gitu kan Tapi duit slot kan Bisa sampai Biasanya sehari Bisa 25 juta Pernah ngeliat orang depo Sampai 15 juta 20 juta Pernah Sekali depo Buat main tuh Buat main Mainnya di mobil Oh enggak Pas lagi rapat Soalnya kemarin juga ada Pas lagi rapat Berarti masih Lagi genteng juga Jangan-jangan anjing Kan itu tidur Pastian Waaah 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 Ketahuan Waaah Jadi ya kan Iya Udah kagak tidur berapa hari kan Makanya kan pada Berbut kursi Berantem di dalam Kan lebih Lebih keos Daripada di lapangan Jatah ya Hmm Iya kan Ya oknum Penegang hukumnya Di Konoha itu Pada main Pada make Terus juga Si Pemangku kebijakannya juga Main dan make Ya gue sih gak Gak ini bang Di Konoha itu Kelihatan banget lah pokoknya Kelihatan banget Yang bikin hukum Yang negakin hukumnya Pada main Selatan Ya gue Ya gimana Gue bener Iya bener Soalnya juga kan Berita juga banyak Yang naik kan Yang Kegep-kegep nih Iya kan Oknum-oknum Banyak banget tuh Banyak banget Belakangan ini Banyak banget Yang pada Tangkap Entah dia jadi BD-nya Entah dia cuman Jadi pemakai Iya kan Kalau BD Melibatkan Coba deh Yang ditangkap itu Misalnya Setingkat Asat Narco Misalnya Coba tanya Ditelusurin lagi Bisa kok Ditelusurin Orang dia pada Maka WA Gak pake Telegram Masalahnya mau apa Enggak Berani enggak Bikin kekacauan Tiba-tiba Kayak di Bolivia Oh iya benar Oh itu sama presiden Yang diingin Iya kan presiden Berani kan Semuanya Dipecat tuh Berapa 60% 60% Banyak banget ya 60% Ya kan Menghemat anggaran negara Iya benar juga sih Daripada Dibatang kita dipake Salat sama dia Abis tuh Ya kan Pulau Dijual-jual Jualnya pulau yang ini Udah ya Yang dua itu Buat slot lagi Ke Kamboja lari Kamboja lama-lama Kaya Dari duit Indonesia Iya Tapi orang kita juga banyak Yang gak bisa dipulangin Dari sana Iya Soalnya kan terindikasi Iya kan Dari Kamboja Ngapain lo Wisata apaan di Kamboja Iya kan Ngeliat kuil sama Tempat perang dunia Iya Menjadi biksu lo Sampai mau ngetes ranjal Iya Ngetes ranjal Orang-orang Kalau ke Thailand Masih ketahuan lah Masih ada Iya kan Masih ada pataya Masih ada apa Ngeliat banci KLP gitu Masih banyak Masih banyak Oh masih legal ya Masih disuruh kan legal Oh iya Masih legal ya Selama ya Abis ngeke Baru beberapa hari Kemudian balik sini Iya Kalau keluar Banyak kan juga kan Banyak Oknum pejabat Oknum artis Oknum anggota gitu ya Yang Sudi banding ke sana Atau ke Belanda Sudi banding Ngeobain Percobaan Bedain bahan Antara Aceh dan Thailand Iya Enakan Aceh Enakan Aceh Sudah nyobain loh Iya Kalau Aceh emang kan Kita kan nyobain Aceh doang Belanda Oh lu Lu maksudnya Udah udah pernah nyobain Belanda Aceh Dari Belanda udah Ya kalau Aceh kan Disini lah Banyak juga sih Yang bukan dari Aceh Cuman yang dari Aceh beda Terus kalau Thailand Kurang juga Ya emang disini Yang paling bagus Tanahnya bagus Iya Makanya Sebenernya kalau misalnya Itu dialihkan menjadi Pengobatan sih Terserah Kalau menurut Aneh sih Gak masalah gitu Selama itu Cuma buat pengobatan Asrama itu Cuma ekstrak Iya Di ekstrak Bukan Bukan dipakai Bukan dipakai Iya kan Ntar ada yang beli Rasanya dipakai Iya Kebanyakan begitu Iya Yang jual Siapa ya Yang jual Di oknum Di Amerika juga Begitu kan Kalau kita lihat dokumenternya Banyak kan tuh Bentuknya apotek 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 Betul Tapi lama-lama Orang sana bukan buat berobat Jadi wisata Iya Bilangnya Depresi nih Disuruhnya bipolar Disuruhnya nyimeng Bilang aja loh Emang Biasanya Biasanya Bilang Stres Bipolar Disono Ada Pakai disono Padahal cuma buat Di pengajian Tapi ya Daripada dikonsumsi Sanak dan yang lain-lainnya Lebih parah Pernah tanya Anak dulu Iya Ngeblur Iya Explore Anjing sanak Sama dumolid Dumolid Bener Kalau dumolid Biasanya cewek Buat dropan Iya Dulu kan Kalau trihack itu kan Bonusan deh tuh Srauk Iya Aduh Kaga ada harganya dulu Kaga ada harganya Itu bagian juga dulu Iya Rasanya Dibiak Belanja Iya Marto Iya Iya kan Itu kalau Ex masih Bagus kan Sanak Wah Paten tuh Asli Iya Wah Keras banget nih Ipotek Geng Gak usah satu deh Potekan aja tuh Kalau dia Memang Wah Gila lumayan itu Ada temen gue tuh Giat Giat-giat Masuk guat Simpannya ke kopi Asli Wahit banget Iya Wahit banget Doyen banget tuh temen gue tuh Begitu Padahal pake air putih Udah cukup ya Tapi emang Kalau yang Nurunin ya Itu doang sih Jadi ketawa-tawa Nyender Iya Sang tuh emang bener Ribut ya dibandingin Sama Melayu Baden Iya Memang kan berkeliatan banget Bleknya Diajakin ngomongnya Ha 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 Iya Banyak kan begitu Kalau orang Kebaksan Hahu-hahunya Itu emang Kagak Konsen kan Iya bener Pengennya tawa mulu Tapi kalau kena Orang kena X Ini bener-bener Mengblow on aja Iya udah putus deh Iya udah putus Sudah 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 Lepas antardimensi Dia buat gitu ya Iya Bener Ya ini balik lagi sih bang Kalau Ini Masukkan sih Maksudnya kepada Mungkin pada Negara ini Gue cinta banget Sama negara ini Gue gak pengen negara ini Hampir ke dalam Kalau memang Nerkoba itu Sampai ke lini Tertinggi di negeri ini Ada pejabat-pejabat tinggi Yang mengendalikan Ya gue sih berharap Mereka gentle lah Lu terserah Lu mau Bangsat kayak gimana Mau jualan di negara lain Kayak gimana Terserah Tapi belum disini Kasian Gue kan jadi korban Salah satu Cuma Bedanya adalah Ada orang-orang Yang bisa menyikapi itu Dengan Belajar lebih baik Ada orang-orang Yang memang Akhirnya terturut Bunuh diri Tergerak pinjol Itu udah pasti Itu Satu Satu lingkaran Iya Iya kan Orang Sabu Eh pinjol Sabu Judi Pinjol Sabu Pembarat aja udah Tinggal nunggu matinya aja udah Iya bener-bener Banyak Di riset Trest Gila gitu Tapi artikel sebenernya udah keluar Yang gara-gara waktu itu Kasus AP BNN tuh bilang Kalau misalkan Duit 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 narkobol ini masuknya udah ke Politik Wah Waktu itu kan sempet di Ini kan Jadi Ditelusurin kan Sama Apa itu Yang Buat ini in Modal Duit Bukan Apa namanya Itu lah yang suka Tracking duit Instasinya punya Negara Apa namanya Aduh lupa lagi gue Buat Ini PPATK PPATK Iya PPATK waktu itu udah Mabes Pori sama BNN Udah Udah Kegasama Iya Makanya kan sekarang hilang tuh Padahal PPATK udah Datanya Iya LHKPN Sama LHKPN LHKPN kan lebih ke Kekayaan kan Pemilikan Tapi kan normal gak sih Misalnya menjabat sekian Tahun Terus punya kekayaan sekian Kayak kemarin baru ketangkep Iya Posisi Iya kan Iya Iya kan Iya yang itu Yang chair Yoi Iya kan Samba Sambi Yoi Sambi kali Jadi kan tuh banyak banget Kayaknya gak sih Yandoi bang Kayaknya sih Bukannya soalnya Nano juga Iya Iya kan Nano imajinasi Imajinasi kemana-mana itu Ngeliatnya sih gitu Iya kan Bebas Wah Cepuin Makan aja kali Gitu Bokinnya kayaknya juga Lagi Lagi Mungkin Jadi engas Bahwa ya sama AJD-nya Kagak jelas juga Pokoknya itu Iya sebenernya Banyak yang kagak jelas Bukoknya di Konoha Itu ditutupin Banyak yang Bukan udah keluar Udah keluar Udah di ruang Kalapas Kalau dia bilang Ada yang bilang Boong nih Gue gampang Yuk kita kesana Barang-barang Ngeliat kan Maksudnya Dia kan Apa sih dia PM lagi Apa namanya Propos 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 kan Propos kan Iya maksudnya Polisinya polisi Propos Iya Ngeri Iya yang kasarnya Yang mau nangani masalahnya Dia aja Itu dikiripin pasti Makanya Dapet Keringanan Nah itu El Capo Kalau masuk instansi Asli Jadi kayak gitu tuh Asli Iya kan Saya ingat ya Kalau disana Di atas ini Pasti masih ada Masih Gak mungkin enggak Itu baru kakinya doang Kakinya doang Dan memang Misalnya ada yang bertentangan Dan berseberangan Mereka bisa jadi ya Mungkin gak kembali Gengsternya Gengsternya tuh Iya Jadi gengsternya Iya sebenernya Secara logika Dengan gaji Misalnya sebulan 100 juta Pengeluaran dia aja Bisa 80 juta Sampai 90 juta Misalnya nih Itu kalau mirip deh Dia kan Membantu Biar listrik Bensin Menggaji Ya banyak lah Iya komponen-komponen lainnya Termasuk gitu Misalnya Gak logis Karena dia juga gak boleh Menjadi bisnis Iya Gak boleh Iya Karena mobil Bagi negara Kecuali dia misalnya Misalnya dagang makanan Dan minuman itu Itu pun ya Alakadari Mungkin Yang pemiliaran Pertahun Iya Kan gitu Nah itulah intinya Malanya Kalau memang mau buka-bukaan Kita buka semua Kalau mau dibenahi Dibenahi dulu Dari Yang di atasnya dulu Iya Cuman Ya emang Agak susah juga Seolah-olahnya Sesama politik Dan partai pun Kan pada nyimpan kartu Masing-masing Kartu Sini mau nyerang Pakai kartu Gue nih Ntar dicepuin Iya dicepuin Ditangkep Yang makanya Tapi udah banyak Iya Ternyata Nolbales lagi Aku juga punya kartu Jadi semuanya punya Boroknya masing-masing Bener-bener Jadi daripada saling membuka Lebih baik Kita saling menutupi aja Yang penting bisnis Yang penting bisnis lancar Buit masuk ke semua Buat apa sih Kita bertengkar Kadang potong kue bang Jadi misalnya Bisnis itu Ya Kita potong Mereka nih Misalnya Ini dapet Dari hasil ini Segini nih Lu bagian lu segini Lu segini Nah ini yang ngejalanin Nambah gede ya Ke bawah Kita dipotong lagi Yang di bawah Iya Itu yang ngejalanin Makanya Negara kita Mungkin Ya semuanya sih gak terjadi ya Kalau misalnya 10-15 tahun lagi Bede-bede yang pada Kayaknya punya paramiliter sendiri Gimana nih Gue sih masih punya harapan Karena sekarang Mungkin ya Masih ke pemerintahan baru ya Gue punya harapan Kedepannya Yang akan ada pembersihan itu Jadi Kalau gue melihatnya Terutama Sebenernya polanya udah sangat terbaca Polanya mereka tuh udah punya Udah punya Orang-orang itu Gue juga yakin Masih banyak orang-orang Lurus yang Gak pengen negara ini Lagi ada Istilah Indonesia Emas 2045 Ya kalau masih pada Maka aja Kapan generasi emas Generasi tai Yang ada lagi Benar Bisa yang Pada busuk semua generasinya Kayak sekarang Anak-anak udah sekarang Beda sama dengan kita bang Benar Etikanya Terus juga Kapan-kapan Bahkan ya Maaf nih bang ya Gara-gara narkoba itu Begal Gangster Itu hidup lagi Dan kenapa Gak bisa di Berangis Ya kan kayak Terkesan di piara Ya Benar bisa di berangis Kenapa gak bisa Berlakukan jam malam Yang keluar Angkep Selesai Kalau tuh dia Misalnya mau di satu tempat Dia ada di Misalnya di tempat makan Gak boleh berkeliaran Di jalan Ya gak boleh Nunggu-nunggu berkeliaran Ya itu kan Di jalan daerah bisa Pake perda Coba pilihan duduk-duduk Di kursi parlemento Bikin dilakukan itu Kepala daerahnya Jadi Dia degal tuh Belum lama Lakunya Anak SMP bang Iya Karena apa Karena SMP Pemakein Pemadatnya Janti Iya Pasti awalnya Dari situ Karena emang Kelompoknya Pada pake Akhirnya Yaudah kita jalan yuk Ngebegal Gak ada takut-takutnya tuh Disitu Bikin kriminal Cuma dia masih Di bawah umur Benar Kamu kan gak bisa Dikasusin Iya Kan Akhirnya Udah dikasih Iya Paling Kembalikan ke orang Orangkuannya Atau apa gitu kan Kayaknya terakhir tuh Ada yang Kasus Ini juga Nah yang Pembunuhan juga Pemorkosan juga Begitu Itu air RC divis Ini juga sabu Sama keletehan Yang baru aja kejadian ya Baru aja kejadian Nah kan banyak hal-hal Kayak gitu yang terjadi Awal Gerbangnya Gerbangnya dari Narkoba Betul Karena memang Ngeliat ya Di situ Ngeliat fotonya aja Mungkin Tergantung Tergantung lingkungan Misalnya Dia nyabu Kawasannya Lingkungannya Musik Ya mungkin dia Ngalih ini Bikin musik Nah kalau dia Temen-temennya Paling ngebega Keluarnya malam Jadi bukan ngebega Kalau temennya merampok Jadi rampok dia Bener Aktif dia Aktif jadinya Kreatif sih kreatif Ada yang maling spion Di daerah lu bang ya Kalau gak motor Paling banyak Bener-bener Nah itu Jadi bega Jadi maling motor Karena narkoba itu sendiri Tapi lu masih aktif sekarang Udah enggak Udah enggak Udah enggak Ya udah berantakan lah Jadi memang Pilihannya adalah Kalau Ya gue mau ngejauhin itu Gue harus Fokus sama Gue sama keluarga gue Nah gue ada tiga sekarang Oh anak lu udah tiga Akhirnya lu mutusin buat Enggak ke politik itu lagi Politik masih Oh politik masih Masih aktif Tapi kalau musuh Narkoba Oh berarti lu Keluar dari lingkaran itulah Keluar dari lingkaran Ya dimusuhin sih Dimusuhin bang Dimusuhin Dijatohin Sebenikan rupa ya kan Terus mau di Apa namanya Disingkirin Tapi ya Podcast kita aja Selama kita bersuara Masih didengerin orang Ini salah satu bentuk Gue buat bersuara ya Biar jadi catatan Suatu saat Misalnya gue disingkirin Mereka tau Harus nyari apa Oke 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 Jadi ya semoga juga Temen-temen Dapetin Hal-hal yang Baik dari Pembicaraan Kita Kali ini ya Amin Jadi Apapun Situasi lu sekarang Misalnya masih Maka Sebenarnya pilihan Buat berhenti itu Tergantung niat lu sendiri Meskipun lu mau Rehab Berpuluh-puluh kali Juga kalau belum ada Niatnya Betul Ya susah Tapi kalau ada niat Lu mau nyari Sembuh dimanapun Lu pasti bisa Ya Contohnya kayak lu Sekarang memutuskan Untuk gak pake lagi Semoga terus Amanah Dan bisa Membahagiakan keluarga Karena tujuan Kita memang Membahagiakan keluarga Betul Gak mungkin bisa Membahagiakan keluarga Kalau kita masih pake narko Jadi lebih baik Membahagiakan Keluarga kita Orang tua kita Selama emang Kita masih punya Waktu di dunia ini Bener Thank you banget Udah Main ke podcast The Bodos Selamat-samat Semoga cerita Kita berdua kali ini Seberguna buat temen-temen kita Yang masih pada Aktif Amin Ya bener-bener Yang baiknya aja bang ya Jangan ambil Saya diambil Saya juga terima kasih bang Kehormatan Di sama bro Sama abang Sama-sama Sama temen-temen The Bodos Terima kasih Sama-sama Oke kalau begitu Buat kalian Yang mau support Channel The Bodos Bisa langsung Like Subscribe Atau Comment Kalau kalian gak suka Ya tinggal di Skip aja Oke gue Gue sign out Sampai jumpa di Konten-konten The Bodos berikutnya Ada juga Aldri Aldri Tanpa virus Sampai jumpa Ciao See you Well I I I I